Petir bukan sembarang petir, petir menyambar rumah si gofar. Makasih yang udah hadir tepuk tangan untuk empat besar. Gini ya, menurut aku iklan itu harus lebay. Biar yang nonton mau membelinya. Contoh iklan lebay menurut aku adalah mie instan. Tau ya iklan mie instan kalau di iklan, kita kayak makannya itu kayak semua bahagia gitu. Dimakan, yang ngirup, semua keluarga bahagia gitu. Padahal aslinya itu gak gitu. Kita makan mie instan, mie instan lagi, mie instan lagi. Gini nih nasib anak kos ini memang nih. Terus nyeruput mie instan. Kalau kita nonton, ya menggugah selera. Sampai keluar tuh tulisan S-L-U-U-U-R-P gitu. Menggugah, aslinya gak gitu. Aduh kena mata lagi. Pedes ya, kena mata. Itulah kenapa mie instan yang masuk rekor muri yang panjang 100 meter itu gak ada iklannya. Kalau ada iklannya, aneh. Siapa? Al misalnya. Pagi guys. Makan mie goreng dulu yuk. Semakin aneh iklan, maka semakin diinginkan. Contohnya iklan yang aneh menurut aku adalah iklan coklat deng-deng. Di iklannya ada pasangan putus cuma gara-gara beda cara makan coklat. Cuma beda cara makan coklat. Lagianpun ya, orang tua mana yang cari calon menantu dari cara makan coklat. Jumpai sama aku berantem mamaku disini ya. Iya. Gak pernah ada orang tua gitu yang... Kamu siapanya anak saya. Saya pacarnya. Saya dokter. Masa depan anak om. Di tangan saya pasti bahagia. Makan coklatnya dingin atau langsung? Saya makan dingin om. Keluar. Keluarga ini makan langsung. Ada lagi yang dateng. Kamu siapanya? Saya pengangguran. Gak punya masa depan. Berani-beraninya macar anak saya. Tapi saya makan coklatnya langsung om. Wah ini dia ya. Udah pengangguran. Gak punya masa depan. Makan coklatnya langsung lagi. Keluar. Gak ada masa depan berani-beraninya. Iklan itu dimuat di tempat yang banyak orang lihat. Makanya iklan ada di TV. Sekarang ada di Instagram, Twitter, Youtube gitu. Tapi gak semua orang yang banyak orang lihat itu bisa dijadikan iklan. Contohnya. Rumah kebakaran. Itu yang lihat rame. Cuma jangan dijadikan iklan. Tolong rumah saya kebakaran. Ibu kenapa? Rumah saya kebakaran. Napas ibu kurang segar. Apa coba? Belum lagi sama iklan-iklan. Yang sok-sok ngasih surprise ke rumah-rumah gitu. Bukan gak kalian? Yang bawa kamera. Pemirsa. Ayo kita lihat. Ibu ini cuci piringnya pakai sabun apa nih. Ayo. Ibunya lagi nyuci piring. Ibu. Alah. Piring pecah. Amas nih. Ayo. Ibu cuci piringnya pakai apa? Pakai sunset. Wah 1 juta rupiah buat ibu. Makanya yang di rumah pakai sunset. Itu tuh settingan. Serius settingan itu direncanai. Karena kalau gak direncanain aneh. Mau lihat ibu ini cuci piringnya pakai sabun apa? Ayo, 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 ayo. Aduh. Gak ada orang di rumah lagi. Saya Indra Jagal, terima kasih. Indra Jagal! Silakan pade. Jengel. Iya pade. Komporgas. Terima kasih banget. Hai teknik dan pembuat komik. Dia keren. Baik? Ayo, atau Tepoci. Tepoci. Biar lucu untuk ganti. Oke. Pusing beneran pusing. Karena tadi memang Nirna udah nyebutin kan. Jadi buat komika berikutnya ayo siapkan mental. Ternyata memang terbukti banget. You can work under pressure. jadi dalam tekanan pun tidak ada masalah buat kamu, kamu berikan yang terbaik itu luar biasa banget silahkan emang emang semua aspek dalam seorang komika yang hebat itu barusan keluar semua gitu tadi kayak ngomongin hal-hal yang deket dengan kita sehingga referensinya kena dan kita ketawa, premis-premisnya itu emas gitu, baru nyampe di setupnya aja baru ngomongin premisnya aja orang udah geli gitu kayak ngiklan di tempat yang rame tapi gak semua tempat rame, lu jadi tempat iklan misalnya kebakaran, baru nyampe situ doang tuh udah ketawa gitu pada malam hari ini, 4 besar menunjukkan kualitasnya sebagai 4 komika terbaik di Indonesia sukses, terima kasih asam kandis, asam gelugur, kedua asam siri yang ngeriang selama ini aku udah menghibur semoga kalian semua senang alhamdulillah sekarang aku udah masuk 5 besar dan makasih banyak yang udah ngedukung aku sampai babak 5 besar nah, untuk kalian yang belum nonton video aku silahkan subscribe di channel youtube-nya Stand Up Kompas TV subscribe ya apa gak malu sama kuota? wajib subscribe di Stand Up Kompas TV subscribe subscribe ya Terima kasih.